Intro Masyarakat nelayan dan petani tanbak di 26 Gampung dalam Kecamatan Baktia Barat, Kabupaten Aceh Utara dibantu unsur musbika Kecamatan dan Persatuan Aceh Serantau atau PAS untuk menggeruk dan membuka baru Kuala Kuta Piadah yang berada di Kampung Payabaten, Kecamatan Setempat secara swadaya. Kuala Kuta Piadah ini merupakan anak sungai Sampoinet yang terap digunakan oleh para nelayan di Kecamatan Senudun, Baktia Barat dan Kecamatan Lapang untuk bersandar di TPI Setempat. Selain itu, akibat dari tertimbun dan dangkalnya Kuala ini menjadi masalah besar bagi siklus air yang menjadi tawar sehingga berdampak pada petani tanbak. Akibat kurangnya pasokan air dari laut karena kondisi yang mendesak serta untuk mencegah kerugian besar dari petani dan nelayan, maka warga melaksanakan langkah swadaya ini. Pada hari ini kami, Kecamatan Baktia Barat melaksanakan pembukaan wabah kuala. Wabah kuala sungai Sampoinet yaitu wabah kuala piadah. Dalam hal ini, masyarakat Kecamatan Baktia Barat sudah lama mengharapkan kuala ini bisa terbuka kembali sebagaimana dihungguan. Yang sementara selama ini, di Kecamatan Baktia Barat sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah normalisasi sungai dan juga pembukaan wabah kuala. Nah, dalam hal ini juga kami, Kecamatan Baktia Barat dengan cara swadaya, swadaya daripada masyarakat dalam hal pembukaan wabah kuala untuk alat berat seperti Deku ini kita pinjamkan sama Bapak Ubati lewat Dinas EU. Yang insya Allah untuk minyaknya dibantu oleh Bapak Keci dan juga ada bantuan dari Bukus Saudaraan Aceseranto untuk pembelian minyak, alat berat ini. Warga berharap dengan penggerukan kuala yang baru tersebut dapat berjalan dengan lancar, sehingga para nelayan yang ada di Kecamatan Baktia Barat tidak lagi jauh ke bantaran untuk mendaratkan hasil tangkapan dan hasil panen tanbak mereka. Dari Aceh Utara, Tim Liputan melaporkan untuk UJA TV Aceh.